Apakah Anda mengalami nyeri pergelangan tangan di sisi ulnaris atau di sisi luar pergelangan tangan seperti ngilu? Atau terbatasnya lingkup gerak sendi? Mari simak video berikut ini. Halo visioner, apa kabar? Kembali lagi di First Visio Youtube Channel. Bersama saya Egya Pranata Ginting, fisioterapi di First Visio Alam Sutera. Hari ini saya akan membahas tentang TFCC atau Triangular Fibrocartilage Kompleks. Apa itu TFCC? TFCC atau Triangular Fibrocartilage Kompleks adalah struktur ligamen dan tulang rawan yang memisahkan radio karpal dari sendi radio ulnar distal. TFCC terdiri dari disartikular, homolog biniscus, ligamen ulno karpal, ligamen radio ulnar dorsal dan polar, dan selubung eksensor carpi ulnaris. TFCC itu sendiri adalah sebagai berstabil aspek ulnaris pergelangan tangan. Mengapa bisa terjadi TFCC? Yang pertama, terjadi beban penekanan pada TFCC selama deviasi ulnar sehingga mengakibatkan cedera. Yang kedua, fraktur atau patah. Radius distal misalnya jatuh dari mangkibar atau kecelakaan mobil. Yang ketiga, penyimpangan ulnaris yang dipaksakan atau pemukul yang berayun, raket, dan lain-lain yang menyebabkan peningkatan beban pada TFCC. Nah, visioner, kira-kira apa tanda dan gejala dari TFCC? Secara umum, biasanya terdapat satu, nyeri pergelangan tangan sisi ulnaris yang sering memburuk dengan aktivitas. Dua, kelemahan pada saat mencengkram, ketidakstabilan, atau bunyi klik. Tiga, nyeri pergelangan tangan saat melakukan gerakan memutar pergelangan tangan ke arah luar maupun dalam. Empat, kehilangan lingkup gerak sendi pergelangan tangan. Selain itu, ada beberapa penyebab dari TFCC ini. Yaitu, satu, pada pemain baseball, beban yang diletakkan di pergelangan tangan selama mengayun. Dua, menahan beban berulang pada pergelangan tangan. Untuk mengetahui tingkat keparahan dari TFCC, perlunya dilakukan diagnosa seperti radiografi, triple injection artografi, MRI, dan tes khusus sebagai diagnosa penunjangnya. Jadi, jangan asal diagnosa saja ya. Selanjutnya, tips penanganan TFCC. Yang pertama, istirahat. Modifikasi aktivitas untuk menghilangkan kekuatan pemicu nyeri atau cedera. Yang kedua, kompres es pada daerah TFCC untuk menurunkan nyeri. Yang ketiga, imobilisasi bidai selama 3-6 minggu. Yang keempat, penggunaan alat fisioterapi seperti ultrason. Alat ini dapat menurunkan nyeri sehingga membantu proses recovery pada TFCC. Yang kelima, stretching pasif dan aktif pada daerah pergelangan tangan. Yang keenam, latihan penguatan otot-otot pergelangan tangan. Oke, visioner. Aku akan kasih beberapa tips latihan yang dapat teman-teman visioner lakukan di rumah. Oke, visioner. Aku ada beberapa tips dan latihan untuk penanganan sedera pada TFCC. Yang pertama itu, kita harus lakukan dulu stretching pasif, dibantu oleh tangan seperti ini. Ditarik ke atas, kemudian boleh juga didorong ke bawah seperti ini. Untuk setiap gerakannya, dilakukan 10 repetisi dan 3 set. Kita lakukan terus stretching. Tips yang kedua, menggunakan beban minimal. Gerakannya itu seperti ini. Menarik ke atas, angkat ke atas beban seperti ini. Atau bisa disebut flexi wrist. Gerakan ini dilakukan 10 repetisi dan 3 set. Kalau tidak ada beban seperti ini di rumah, bisa menggunakan palu untuk bebannya. Latihan yang ketiga sama seperti latihan yang kedua. Cuma hanya saja tangan kita diputar berbalik seperti ini. Kemudian dari bawah, biarkan bebannya turun dulu. Tarik ke atas. Ingat, saat melakukan gerakan ini, tangan harus menggantung. Tidak boleh terlalu dekat dengan sandarannya. Gerakan ini dilakukan 3 set sebanyak 10 kali repetisi. Oke, gerakan yang kelima, tips latihan yang kelima, seperti ini. Pegang pemberatnya. Salah satu bagian lebih berat daripada bagian yang lain. Kemudian diputar seperti ini. Ketika beban turun, lebih perlahan lagi. Ditahan bebannya. Naik bola cepat, turunnya lama. Gerakan ini dilakukan sebanyak 10 kali repetisi dan sebanyak 3 set. Oke, visioner. Tadi beberapa tips dan latihan dari aku untuk penanganan cedera TFCC. Nah, jika terjadi cedera atau nyeri yang berlebihan, silakan bisa kalian hubungin atau konsul ke fisioterapi kami di First Visio. Sekian pembahasan dari aku tentang Triangular Fibro Cartilage Complex atau TFCC dan tips latihan untuk kondisi ini. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dukung terus channel Youtube First Visio dengan cara like jika kalian suka, komen jika ada beberapa pertanyaan, share jika kalian terbantu, dan jangan lupa subscribe channel Youtube First Visio. Terima kasih. Salam Visioner.